Baim Wong sindir Rudy Salim setelah berikan hadiah mobil mewah untuk mantan istrinya Paula Verhoeven. Semenjak resmi pisah dari Baim Wong, Paula Verhoeven justru banyak yang prihatin ada di banjiri kerjaan bareng artis lain. Selain itu di tengah bergulirnya sidang perceraian dengan Baim Wong, Paula Verhoeven mengungkap kerinduannya pada sang anak. Diketahui, kedua anak mereka kini tinggal bersama Baim Wong. Tanpa Paula mengunggah momen kebersamaannya dengan sang anak di Instagram story, Paula Verhoeven berharap dapat segera berkumpul bersama kedua anaknya. Mama kangen sekali SM Kenzo, emoji peluk. Semoga Allah mudahkan untuk kita kumpul lagi dan bobo bertiga SM kakak ayah sayang, emoji hati dan peluk. Ia tulis Paula, dikutip dari Instagram paula underscore verhoeven Jumat, 15 November 2024. Ibu dua anak tersebut, meyakini bahwa Tuhan selalu bersamanya. Tuhan juga akan memberikan pertolongan untuknya serta kedua putranya. Allah gak tidur, Allah maha baik, emoji hati, Bismillah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Amin, dikata Paula. Sementara itu, sebelumnya, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia, keluhkan akses bertemu anak yang dibatasi oleh Baim Wong di sidang perceraian. Pihak Paula meminta agar Baim Wong tidak mempersulit kliennya untuk bertemu kedua anaknya. Kita ingin sampaikan terkait dengan ini sebenarnya aksesibilitas dari prinsipal kami dibatasi untuk bisa bertemu dengan anak. Oleh sebab itu, saya mohon kepada majelis untuk memberikan perintah agar pemohon itu tidak memberikan batasan. E. Ujar Alfon Kurnia, dalam sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, 30 Oktober 2024. Baim Wong mengaku tak pernah mempersulit Paula Verhoeven untuk bertemu dengan buah hati. Seperti diketahui, sidang perceraian antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Usai sidang cerai hari ini, Rabu, 30 Oktober 2020.